Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Ada berita terbaru hari ini terkait Prabowo Subianto Di tengah hirup pikoknya sengketa di Laut Natuna Ternyata Prabowo diam-diam bekerja membangun kekuatan pertahanan negara Dengan menjalin komunikasi dengan pihak negara sahabat Bahkan Prabowo Subianto sejak dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 Telah melawat ke tujuh negara di berbagai belahan dunia ini Negara-negara tersebut adalah Malaysia, Thailand, Turki, China, Filipina, Jepang Perancis Kunjungan itu merupakan bagian tugas Prabowo Untuk memperkuat kerjasama pertahanan dengan berbagai negara Dalam rangkaian kunjungan Prabowo ke luar negeri dimulai saat melawat ke negara tetangga Malaysia pada tanggal 14 November 2019 yang lalu Ia bertemu dengan Menhan, Malaysia Sejumlah kerjasama pertahanan dibahas kedua Menhan Salah satunya soal rencana mengirim personel TNI ke Malaysia Setelah dari Malaysia tepatnya pada tanggal 17 November 2019 Prabowo bertolak ke Bangkok Di ibu kota Thailand, Prabowo menghadiri ASEAN Defend Minister Meeting ADMM Pertemuan itu merupakan bagian KTT ASEAN yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo Selama di Bangkok, Prabowo turut menggelar pertemuan bilateral dengan beberapa Menhan ASEAN maupun negara di luar ASEAN Termasuk dengan Menhan Amerika Mark Expert Lawatan Prabowo dilanjutkan pada tanggal 27 sampai 29 November 2019 Kali ini negara yang dilawatnya adalah Turki Di Turki, Prabowo membahas kerjasama pertahanan dengan sejumlah tokoh penting Seperti Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Menhan Hulusi Akar Selama di Turki, Prabowo juga melakukan kunjungan lapangan ke Armada Utama Angkatan Laut Turki di Golcuk Gocaili pada tanggal 27 November 2019 Ia merinjau langsung kapal perang kelas korvet terbaru produksi Turki TCG Kinaliada Pada tanggal 15 Desember 2019 Prabowo terbang ke Beijing, China Ia berada dalam misi penguatan kerjasama pertahanan RI dan China Staf khusus Menhan bidang komunikasi publik, sosial ekonomi dan hubungan antar lembaga Daniel Ansar Simanjuta mengatakan Pertemuan Prabowo dan Menhan China menjajaki kerjasama alih teknologi alutsista Setelah dari China, Prabowo menuju Jepang pada tanggal 20 Desember 2019 Menemui Menhan Jepang membahas kerjasama pertahanan kedua negara Di penghujung 2019, Prabowo terbang ke Manila, Filipina Pertemuan dengan Menhan Filipina ditujukan untuk membahas upaya peningkatan kerjasama keamanan khususnya di perairan Sulu Pertemuan tersebut dilangsungkan di pangkalan udara Finlamour, Manila Prabowo secara khusus mengucapkan terima kasih Atas melebasan dua warga negara Indonesia yang disandra Abu Sayyaf Kunkel Prabowo ke luar negeri berlanjut pada 2020 Dia bertolak ke Paris, Perancis untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly Kunjungan Prabowo ke Perancis merupakan pertemuan pertama tingkat tinggi Yang mengawali rangkaian kegiatan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Parly membahas langkah untuk memperarat kerjasama pertahanan kedua negara Dan upaya memajukan industri pertahanan Indonesia Dalam kunjungan yang berlangsung sejak 11 Januari hingga 13 Januari Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly di kantor Kementerian Pertahanan Perancis di Paris Tidak hanya itu, Prabowo juga mengelar serangkaian pertemuan dengan perusahaan industri pertahanan Di bidang pesawat tempur, kapal, radar, sistem avionik, serta amunisi Prabowo menyatakan, RI siap menjalin kerjasama dengan perusahaan industri pertahanan Perancis Dalam rangka menjadikan industri pertahanan Indonesia bagian dari industri pertahanan global Indonesia siap berkolaborasi dan bekerjasama dengan perusahaan industri Perancis Agar dapat menjadikan industri pertahanan Indonesia menjadi bagian dari global production chain produk alutsista Kata Prabowo Subianto yang tertulis di KBRI Paris Pertanggal 14 Januari 2020 Dalam pertemuan tersebut, kalangan industri pertahanan Perancis diharapkan Dapat bekerjasama dalam mengakselerasi kemajuan industri pertahanan Indonesia Ini termasuk penguatan sistem alutsista TNI melalui transfer teknologi meningkatkan penggunaan kandungan lokal dan peningkatan kapasitas SDM Sementara itu, Duta Besar RI untuk Perancis Armanata Kristiawan Nasir menjelaskan Dalam konteks kolaborasi tersebut Kedepannya, Prabowo memberi perhatian khusus pada pengembangan industri pertahanan Saat membahas kerjasama pertahanan kedua negara Nah itulah teman-teman terkait Prabowo Subianto yang terus bergerilia menjalin komunikasi Dengan negara-negara di luar negeri dalam rangka memperkuat pertahanan negara kita Nah teman-teman silahkan berkomentar di kolom komentar bawah ini Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi, silahkan support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita maju sebagai pembela rakyat Pembela kiai ulama Kami pembela semua agama Karena Islam kita adalah Islam Rakyat abil alami Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,